salam sitra semua salam hiburan selamat datang ke channel berita Malaysia kini TV ini untuk kupasan berita hiburan terkini seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita pada kali ini jangan lupa like share komen dan subscribe channel ini tekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perkongsian pada hari ini yang dipetik daripada berita harian lain di mana Samsul Yusuf mengatakan bahwa reda jika berpisah enggan lukakan hati Putri Sarah lagi makamarendah Sarah disini menetapkan tarik baharu pada 8 Mei bagi sebut kes tuntutan muslus difailkan oleh pengarah sensasi Samsul Yusuf terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana Samsul atau nama sebenarnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf yang ditemani peguam syariah yang mewakilnya Azmi Muhammad Rais berkata ia berikutan Putri Sarah tidak dapat hadir karena tuntutan kerja di luar negara hari ini adalah sebutan muslus tetapi Putri Sarah tidak dapat hadir karena ada urusan di luar negara saya tak mau cakap banyak sebab takut salah cakap apa-apapun doakan yang baik-baik antara saya dan Putri Sarah sama ada berakhir dengan baik ataupun tidak kita doakan yang terbaik Allah maha pengetahui hanya mampu bersangka baik kepada sesiapa saja katanya kepada berita harian online dalam masa yang sama Samsul juga memohon orang ramai mendoakan yang terbaik buat rakan-rakannya yang menghadapi kemulut rumah tangga saat ini doakan yang baik bukan untuk saya saja tetapi rakan-rakan artis lain sebab kita nampak ia jadi train ini bukan perkara main-main ini mengenai kehidupan pribadi dan tidak nampak indah yang disangka inilah reality doakanlah kami semua itulah hakikat sebenar katanya mengulas mengenai keputusan jawatan kuasa pendamai JKP dalam kesecerai pada ismin depan Samsul berkata dia redah dengan apa sahaja yang bakal berlaku insya Allah saya cuba redah dengan apa sahaja mudah-mudahan begitu juga dengan Putri Sarah siapun tidak mahu mengeluarkan kenyataanmu melukakan hati Putri Sarah lagi saya boleh selesai dengan baik terdapat Samsul Yusuf tiba di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur kira-kira jam 9.10 pagi bagi sebutan pertama kes News News Terhadap Putri Sarah Samsul memfailkan permohonan News News pada 21 Mac lalu di Mahkamah dan sementara itu Putri Sarah tidak hadir dan hanya mewakilkan peguamnya Datuk Abdul Kadir Peguam Samsul Azmi berkata Putri Sarah terbabit dalam beberapa tuntutan News News atas beberapa alasan antaranya Samsul sudah memfailkan kes tuntutan News News terhadap Putri Sarah kami berusaha mendapatkan kebenaran menyerahkan saman dan menentangkan Putri Sarah tinggal di wilayah persekutuan jadi kami akan serahkan saman ini kepada Putri Sarah dalam masa terdekat News News adalah istri tidak taat dan derhaka jadi Samsul memfailkan tuntutan saman kepada Putri Sarah karena beberapa alasan yang dinyatakan dalam tuntutan itu antaranya adalah Putri Sarah meninggalkan rumah kelamin sejak Oktober 2020 dan masih menghubungi bekas kekasih enggan mematuhi notis News News dan keempat sudah membuat fitnah terhadap Samsul seperti memukul serta tidak memberikan sebarang nafkah Saudara dan saudari semua untuk rekod antara Samsul dengan Putri Sarah Lianani mereka telah berkahwin pada tahun 2014 dan mereka telah dikurniakan buah cahaya mata yaitu Saikul dan juga Sumaya jadi kita sama-sama berdoa mengharapkan semuanya dipermudahkan segala urusan dan apa juga keputusan yang bakal dihadapi mereka mereka dapat terima dengan hati yang terbuka dan sama-sama rendah jadi itu saja untuk hari ini semoga kita berjumpa lagi dalam perpengungsian berita selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada Anda semua yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita isu terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua khususnya subscriber channel ini yang sangat luar biasa saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anda semua karena tanpa Anda subscriber channel ini mungkin channel berita Malaysia Kini TV ini tidak akan berkembang dari semasa ke semasa karena Anda sentiasa support channel ini maka channel ini dapat berkembang dengan begitu baik dan kepada Anda yang baru saja menonton video dari channel ini jangan lupa untuk tekan subscribe ya terima kasih ya saya ucapkan kepada Anda semua semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan apa juga pekerjaan yang Anda cuburi semuanya berjalan lancar disekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita terkini yang saya akan kongsikan kepada Anda semua sekian dan terima kasih jumpa lagi semua selamat menikmati 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 selamat menikmati